Pertemuan ini membahas aspirasi tokoh-tokoh DMI soal dukungan untuk kegiatan-kegiatan masjid dan anggaran masjid. Emil berjanji semua aspirasi akan ditampung dan diperjuangkan termasuk kesejahterahan Marbot. Setelah pertemuan selesai Ridwan Kamil menyempatkan untuk menyalami dan berfoto bersama warga yang menunggu di sekitar lokasi Papangro. Sementara itu Saudara Kun Wardana, Sambangi Apci, calon wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana hari ini bertemu dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII di wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Kun Wardana disambut langsung oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Teddy Supardi Musli. Pertemuan dilakukan untuk membahas salah satu program paslon jalur independen Dharma Kun soal program internet gratis 100 MBPS bagi warga Jakarta. Dharma Kun percaya dengan adanya internet gratis, mampu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah khusus Jakarta. Sementara itu Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno sempat menangis saat bertemu warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Rano Karno alias Sidul ditemani istri dan adiknya Sutikarno alias Atun yang duduk di kursi roda karena sakit namun tetap semangat ingin ikut belusukan bertemu warga Jakarta. Dalam kesempatan ini Rano menyinggung soal kemajemukan di Jakarta yang sudah ada sejak dahulu kalah. Ya udah, para kali ini pasangan gue yang terakhir ya itu pernah membahas. Nah jadi sekali lagi gak, gue ngomong apanya, tapi yang pasti kalau abang jadi wakil gubernur, insya Allah abang akan bermanfaat bagi manfaat. Untuk mengetahui informasi terkini terkait para paslon Cagup Cawagup Jakarta, kita sapa langsung jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, bagaimana jalannya pertemuan Ridwan Kamil dengan tokoh Dewan Masjid Indonesia dan apa saja yang dibahas? Baik, selamat siang Bela dan juga Saudara. Untuk tadi memang Ridwan Kamil sekitar pukul 7.30 ini sudah melakukan belusukan ke area Jakarta Utara. Dan pada belusukan hari ini di kampanye hari keempat ini memang belusukan dari Ridwan Kamil ini bertemu dengan Dewan Masjid Indonesia. Nah Dewan Masjid Indonesia tadi sudah menyampaikan aspirasinya. Tadi diskusi disampaikan di rumah ketua Dewan Masjid, di mana Ridwan Kamil sudah mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Dewan Masjid. Dan Ridwan Kamil juga memberikan beberapa paparan terkait program di mana nanti akan dilaksanakan ketika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah program umroh gratis yang diperuntukkan untuk marbot masjid atau pengurus masjid. Tidak hanya itu, untuk program umroh gratis ini juga nanti akan ditujukan kepada pengurus Dewan Masjid Indonesia. Dan untuk biayanya atau dana yang digunakan untuk program umroh gratis ini nanti tidak hanya mengambil dari dana negara, melainkan juga bisa mengambil dari dana keumatan atau zakat. Tapi untuk terkait dengan dana program umroh gratis ini dari Ridwan Kamil tadi menyebutkan bahwa masih dihitung terlebih dahulu. Apakah nanti dananya bisa dimaksimalkan atau tidak? Karena memang untuk saat ini Ridwan Kamil menyebutkan bahwa dana tersebut belum bisa dioptimalkan atau belum maksimal pengoptimalannya. Sehingga untuk dananya ini masih dihitung terlebih dahulu oleh Ridwan Kamil. Nah untuk lebih jelasnya, Bila dan juga Saudara, berikut kita dengarkan pernyataan dari Ridwan Kamil. Pada dasarnya 90 persen aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Ada kegiatan-kegiatan di masjid, tolong disupport ya. Saya kira itu menjadi catatan, nanti jika memang terpilih tentu aspirasi itu kita perjuangkan. Karena membangun Jakarta itu kan setengahnya gagasan dari calon, setengahnya adalah kemauan warga yang kita perjuangkan. Nanti dikombinasi oleh realitasnya seperti apa dengan asas keadilan, itulah Jakarta baru ya. Semua ditampung, semua dikerjakan. Nah itu dia tadi, Bila dan juga Saudara terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Ridwan Kamil di depan Dewan Masjid Indonesia terkait dengan anggaran dari masjid, lalu juga kegiatan masjid yang terus harus dilakukan, dan beberapa kegiatan lainnya termasuk dengan program yang nanti akan dijalankan ketika Ridwan Kamil menjadi Gubernur DKI Jakarta. Untuk agenda selanjutnya nanti sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat atau 5 sore Ridwan Kamil akan berada di DPP Partai Golkar untuk bertemu dengan beberapa tokoh dan juga ada agenda-agenda di dalamnya. Kembali ke Anda, Bela. Abel, lalu bagaimana dengan agenda kampanye paslun lain seperti Dharmakun serta Pramono Rano? Ya, untuk Dharmakun sendiri, Bela dan juga Saudara ini tadi sudah bertemu dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, di mana memang untuk paslon atau pasangan calon nomor urut 2 ini mengutamakan adanya digitalisasi begitu ya, di beberapa agenda kampanye ini untuk paslon atau pasangan calon nomor urut 2 ini selalu menggaungkan terkait dengan digitalisasi. Sehingga tadi bertemu dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia untuk bisa berdiskusi begitu ya, terkait dengan pelayanan untuk memberikan internet kira-kira 100 Mbps untuk warga Jakarta, di mana ini nanti bisa digunakan oleh warga Jakarta dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan begitu. Itu pun juga nanti bisa digunakan untuk warga Jakarta yang memang harus bekerja dari rumah, sehingga tidak perlu keluar dan menimbulkan kemacetan. Ini juga beberapa kali disebutkan oleh wakil calon gubernur nomor urut 2, di mana ia mengatakan bahwa digitalisasi ini juga bisa meminimalisir adanya kemacetan yang terjadi di Jakarta. Lalu untuk urutan nomor 3, ini ada Rano Karno yang tadi juga sudah belusukan ke Tebet, tepatnya ini memang bersilaturahmi ke rumah budayawan dan juga ke rumah seniman Betawi begitu ya, ditemani oleh istri dan juga adiknya. Lalu juga tadi juga sempat menyampaikan ada beberapa program-program yang disampaikan di depan warga, begitu termasuk salah satunya adalah adanya CCTV di setiap RT, dan juga adanya insentif bagi pejabat RT agar bisa lebih semangat dan juga menjaga setiap wilayah di kampungnya. Kembali ke Anda, Bella. Baik, terima kasih Abel Insani dan selamat bertugas kembali.